Tadi yang di seribu, di seribu dua ratus, sekarang naik di dua ribu lima ratusan, itu lihat, kami dua ribu dua ratus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam satu larus Terima kasih, berjumpa lagi dengan saya, Artur GM, di channel GSM Sport Indonesia, jaduhnya selamat nanya Oke, Jumat Pediler, kali ini saya akan memberitahukan, atau memberitahu cara tutorial, maaf, tutorial cara memakai kompresor senapan PJP Monel Black Army Seperti ini tampilannya, ini senapan yang lain juga bisa, cuma kali ini kita pakai PJP Monel Dan nanti kita mengurangkan kompresor yang tekanannya di empat ribu sampai lima ribu PSI saja Tapi sebelum kita lanjutkan video mompa, jangan lupa untuk like dan subscribe juga di channel GSM Sport Indonesia Oke, Jumat Pediler, kita akan langsung untuk memberi cara, atau langkah-langkah yang pertama Memompah, memompah, memompah pakai kompresor Kita taruh dulu, eh, taruh, 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 kok gagap ini aku sih, kita taruh dulu untuk kenapanya Baru kita cek untuk ini, kita cek untuk kabel power ini sudah ada, untuk stop contact deh Dan kabel power terlancat di sini, dan air mengalir seperti ini Kalau air sudah mengalir seperti itu, berarti benar Kita pakai sarung tangan saja, biar lebih sempit Kita pakai sarung tangan dulu Mungkin Sobat Pediler nanti yang pengen memompah pakai senapan atau pakai kompresor ya Memompah senapan pakai kompresor, bisa beli kompresor di GSM Sport Indonesia Caranya tinggal hubungi CX kami, nomornya sudah dicantumkan di video ini Oke, kita sudah pakai sarung tangan Yang langkah pertama sudah cek listrik atau kabel power, yang kedua air, yang ketiga kita cek ini Ini benar-benar sudah bisa di sini Dan yang selanjutnya di sini, ini tempat ngeces atau buang angin Tempat membuang angin, ini dirapatkan dulu Kalau sudah rapat seperti ini, sudah yakin rapat Baru kita tancapkan ininya Kupler betina ke kupler jantan atau ke senapanya Oke, tancapkan seperti ini Ini sudah nantak, nancap Taman, untuk manometernya kita akan lihat kan mas Manometernya di Kalau mas dulu Manometernya itu di sini Itu isinya di 1200an ya Nah, kita coba seperti ini Ini senapanya seperti ini Aman Untuk manometernya di sini sudah aman juga Nanti mas Bayu should manometernya yang ada di compressor dulu Nah, ikat kalau enggak naik seperti itu berarti itu ada yang nge-charge atau ada yang belum rapet untuk quickfill ataupun di minifuplar yang betina kita akan oprek atau kita akan lihat yang disini apakah sudah rapet atau belum nah ini ini belum rapet namanya bisa dilihat ya kita lepas dulu ini ini kan berat ya ini terlalu bisa dilihat ini harus rapet kalau sudah kita rapatkan lagi kita bunyikan dulu kalau sudah kok yang naik tadi yang di seribu di seribu dua ratus sekarang naik di 2.500an itu lihat kami 2.700 kita kita longgalkan dulu ini ya ya kita cek dulu baru kita lepas yang disini oke oke aman kita lihat sekarang berisi di 2.800an oke oke sudah ya ini 2.800an senapan ini sudah terisi 2.800an mungkin untuk sobat berdealer yang berminat kayak membeli senapan monel atau yang lain itu bisa chat ke CS kami kalau ingin membeli kompresor atau senapan kompresor seperti ini itu juga bisa chat ke CS kami juga bisa telepon karena kami sudah sedia ada stok untuk kompresornya dan untuk cara pembayaran kami menyediakan transfer lunas dan COD buat teman-teman yang kurang yakin atau masih belum percaya bisa melakukan pembayaran lewat COD tapi harus diterima ya karena kami memang mengirim barangnya ke tempat sobat berdealer sama sobat berdealer sudah yakin bisa membeli dengan cara transfer lunas karena kami sudah terpercaya berdiri cukup lama kita support Indonesia ini kurang lebih 9 tahun oke terima kasih banyak sudah melihat video ini dan jangan lupa untuk subscribe dan like dan share juga komen di channel GSM Spout Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras sub indo by broth3rmax